Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita mencoba untuk bermain Project Clover 2 Oke teman-teman, jadi kemarin gue dapet DM di Discord gue DM-nya itu dari salah satu developer mungkin, bukan developer apa ya, mungkin owner gamenya ya Owner gamenya langsung DM gue gitu kan, bisa tolong gak minta tolong coba main ini gitu, Project Clover 2 namanya Dan gue dikasih free access gitu kan, karena kalau kalian mau main ini sekarang dia bayar sekitar 50 Robux kalau gak salah pas mau masuk ya Jadi, yaudah gue bilang oke, kasih aja free access, abis itu gue ngecoba untuk liat gamenya kayak gimana ya Dan kenapa gue pengen buat ini cuy, padahal gak ada player sama sekali, tapi jarang banget ada game dari anime Black Clover di Roblox ya Jarang sih jarang, waktu itu ada Grimshot kalau gak salah tapi gak bertahan lama, abis itu langsung dead game, kayaknya sampai sekarang juga masih dead game Jadi ya kita coba liat ini lah ya, ini masih early access banget sih, jadi bener-bener apa istilahnya, kayak GPO, bukan kayak GPO apa mungkin ya Lebih awal daripada waktu GPO pertama kali rilis mungkin ya, jadi bener-bener kayak, kayak alpha gitu lah Kayak bener-bener masih banyak bug, masih kayak belum jadi, jadi kayak gitu teman-teman ya Nah ini, jadi istilahnya gue main duluan, baru ntar kalian bisa coba ya, kalau misalkan ini udah gratis oke Kayaknya sih bakal gratis teman-teman, kayaknya ya Oke, kita coba aja langsung customization dulu ya Oke, udah jadi karakter gue, kayak gini aja ya teman-teman ya, easy Karakternya ya normal-normal aja lah Customization-nya sih oke menurut gue ya, cuman masih rade kurang aja sih Masih rade kurang ya dibandingkan kayak, apa game-game yang biasa kita main, kayak GPO, GPO itu masih bagus banget customizationnya Lalu apalagi, Vesteria, Vesteria masih bagus banget gitu customizationnya, ini terlalu simple sih kalau menurut gue Tapi, tapi oke lah, terlalu sedikit sih pilihan, tapi oke, gak apa-apa, gak masalah Dan, kita coba aja liat langsung teman-teman ya, gamenya kayak gimana oke Oke, tutorial teman-teman, wiu, oke Game-nya bagus sih, oke First impression gue bagus sih pertama gamenya ya, grafiknya oke Gak begitu nge-lag juga kayaknya Click me, oke Ini masih tutorial teman-teman ya, combat, combat, oke CTRL tuh buat lari, sama kayak di block shoot kah? Jump plus G, plus WSD, dash Wah susah banget coy ini Kenapa gak Q aja gitu buat nge-dash ya Jump, G, WSD, oke Oke, N itu buat nge-grip Oh, ternyata ada sistem grip disini Kayak rock lineage kah? Ada sistem grip soalnya Oke, jump plus G bisa Oh, oke Bisa naik broom juga coy Oke, GGWP M itu buat liat inventory Done Oke, udah gitu doang Oke, gitu doang ya Simple sih Gitu doang teman-teman Ini ada arah juga kayaknya buat nge-quest kita ya Kita liat dulu inventory kita Gak ada apa-apa lah ya Oke Gue gak ngerti ini ada apa maksudnya? 0, 0, 0 kali, 0 kali Tapi kita dikasih tau gitu ada item apa aja ya Ada ini, ini apa gue gak ngerti anjir Oke Gini aja deh Gue kasih tau dari sekarang ya Gue nonton Black Lover tapi belum sampe tamat coy Jadi Belum sampe yang terbaru lah Pokoknya gue terakhir-terakhir nonton tuh waktu si Asta Masih ngelawan Kayak elf-elf gitu Kayak dark elf kalo gak salah Ya pokoknya sampe situ lah gue terakhir nonton ya Jadi Kalo misalkan ada yang gak tau Ya mohon maaf lah Ini kenapa miring ya? Hah? Ini perasaan gue doang apa emang Emang rada miring ya? Hah? Yaudah lah ya Ini kompat begini Kita coba tadi yang lompat plus G Naik Waduh Waduh Terbang gak tuh? Hahaha Asik gaming ya Dapat terbang langsung cuy Gila GGG GGG sih GGG sih GGG sih Oke oke GGG Ini turn nih gimana turunnya? Eee Lompat Ya kayak gitu juga ya Gak ya Pertanyaan gue gimana cara ngedash gitu Nah itu bisa ngedash pake Q Pake Q bisa cuy Gapain pake lompat GWASD ya? Oke Langsung aja ngomong sama si Yami nih ya Tami namanya Oke Wah oke Indigame udah Eee Memperhitungkan tentang copyright juga temen-temen Jadi namanya Tami ya Gak apa-apa lah Eh maaf co Pukul-pukul Eh maaf 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 Eh Deliver this Mona then come back to me Oke Apa nih? Deliver kemana gue? Hah? Deliver the barrel Deliver where? Gak ada tandanya gitu kan Oh ya dong ngomong Nih Yami Gua pukulin lo Eh 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 Hahaha Kok gue malem pukulin Yami? Ini gue harus kemana gitu kan? Quesnya gak jelas coba Gak ada tandanya Masa gue ada suruh tanda ini Suruh ke Yami-nya lagi sih? Bentar Bentar coba gue cek dulu temen-temen ya Oke ya Jadi seperti yang gue kasih tau temen-temen Ini masih new banget Istilahnya kayak bener-bener Baru dibuat mungkin ya Kayak bener-bener baru dibuat gitu loh Jadi ya Ya Seperti kalian liat ya Banyak bug gitu Kayak barusan ini nih Kalau kita ngomong Tuh Masih Ya begini Kayak transparan Kayak gini nih Masih ini sih Masih kayak Baru-baru gitu lah ya Enggak nih pertanyaan gue sekarang Delivery barrel Delivery kemana? Oh itu ada tandanya coy Ya ampun Makanya diliat dulu bang Aduh Astaga Sorry Ternyata ada ya Ternyata ada gitu Bisa pake burung gak? Bisa oke Mantap Kita antar dulu coy Gila Akhirnya jernih coy Gak kayak sindo Masa sindo udah game segera gitu Kalah sih sama game kayak gini Yang baru mulai coy Akhirnya kalah gitu Ini akhirnya indah banget guys Tuh Akhirnya indah Bener-bener air ya Gak kayak cuman Gak kayak cuman blok warna biru ya Kenapa gue jadi ngomongin sindo mulu Ya maaf lah Maaf 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 guys Maaf guys Cuman Oke Udah ketemu nih Halo bak Mona namanya Mona ya Udah Gitu doang Gitu doang misinya Yo ampun Oke Oh disini ada low graphic juga tuh Ada pilihan untuk low graphic juga guys nih Disini ya Oh iya by the way Gue udah baca itunya Dan kita baru bisa dapet grimoire Kalau kita level 5 temen-temen Jadi gue akan coba untuk naikin ke level 5 sebentar ya Bentar aja Kita akan coba untuk naikin ke level 5 Harusnya Harusnya cepet sih ke level 5 doang ya Ini gue akan quest-quest kayak begini terus nih Sampai level 5 nih ya Oh gak beda cok Oke Questnya gue kira questnya sama ya Ternyata beda loh Oke Questnya beda Gue kira kita akan balik lagi kesana ya Tunggu tunggu Ini kok langsung ada tanda 3 clever disini gue Apa artinya gue tidak beruntung guys Apa artinya gue tidak beruntung gitu Oke Jadi disini sebenernya ada kode Tapi gue gak ngerti cara pake Tadi kata orang sini gue nanya Disuruh untuk pake kode Terus Titik 2 Terus kasih 550 like Tapi Kayaknya gak terjadi apa-apa ya Kayaknya Oke kita coba dulu Ini apaan nih Wih gila dia udah punya grimoire coy Dia udah punya grimoire coy Oh Oh Combatnya Combatnya Rada kaku sih Cuman oke lah ya Berset gue dipukulin dong sama ini Wih Gue temen Gue temen co Gue temen Oh mesti digrip guys Mesti digrip ya Mesti digrip Oke Digrip pencet apa tadi N ya Grip ya pencet N N N Hey Aku mau grip Wih 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 santuy aja coy Wih santuy aja coy Wih Loh 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 Gue mati Gue mati ya mati ya Kenapa anjir Oke gue gak ngerti apa yang terjadi barusan Gue tiba-tiba mati gitu kan Gue coba untuk sampai dapetin grimoire dulu Temen-temen ya Bener ya perasaan gue Ini miring anjir Dia masih Combatnya sih oke lah temen-temen Walaupun rada kaku menurut gue Tapi masih oke lah N untuk ngegrip Grip Oke dapet satu Oh ternyata cara ngebunnya kayak gitu Cuy disini coy Rada rumit ya Tapi ya oke lah ya Rada unik sebenernya Ngebunnya harus pake N coy Udah lima Jadi gue akan balik lagi ke Yami nya ya Mana tempatnya sini ya Gak ada tandanya dong sekarang Tadi ada Sekarang gak ada tandanya gitu kan Om Om Tami Udah kelar nih Kelar Naik level gak Naik level 2 Oke Deliver this Oke ini sama lagi ya questnya ya Jadi ada yang sama Ada yang enggak ya temen-temen ya Oke Oke Bentar lagi gue level 5 ya So far so good sih Gak ada yang Sampai Ngerusak game banget gitu Bugnya Walaupun ada beberapa sih tadi Gue belum naik level Oke nice Satu kali lagi Oke Gue kira gue bisa langsung naik level loh Masa lain banget ya Oke oke Ya ini masih Game nya belum jadi banget sih Gue tau sih Masih belum jadi banget temen-temen ya Kalian lihat aja deh UI nya belum UI nya belum bagus banget gitu loh UI nya kayak belum dipolis Tapi not bad sih Kalo menurut gue Untuk sebuah game ini Udah bagus untuk dimainin Tapi ya Ya itu Permasalahan pada setiap game-game Anime ya Grinding Grinding Dan grinding gitu Dan sebenernya gue rada bosen sih Ngegrinding Grinding kayak gini ya Gak tau mungkin Kalo kalian gak bosen kali ya Kalo gue sih menurut gue Apa ya Gak ada yang berubah gitu loh Game-game anime tuh Gak ada yang berubah Kayak begini-begini doang gitu Grinding Pukul-pukulin ya Mati Lalu grip Dapet XP Gitu terus quest Ya emang itu RPG sih Gue tau tapi Why not make something different gitu Kenapa gak bikin sesuatu yang beda Kalo menurut gue ya Kayak All Star Tower Defense Itu beda banget loh Makanya All Star Tower Defense tuh Berhasil banget kalo menurut gue Kenapa? Karena dia beda banget Game anime yang bener-bener berbeda Daripada umumnya di Roblox ya Biasanya game anime di Roblox tuh ya kayak Kayak gini Kayak Bloxroot ya Oke Harusnya gue rank level nih Ini gue gak tau disini ada tanda kayak Grimoire 3 Mungkin gue Dapetnya Grimoire 3 kali ya Gak tau juga Waduh Oke Ngomong Kelar Dapet gak Grimoire? Gak mau Gue mau pake Grimoire coy Oke gue dapet Grimoire harusnya ya Oke ada tandanya tuh Tanda misi baru kesini ya Oke Sekarang Pertanyaan gue gimana cara pake Grimoire gue gitu Coba gue tanya dulu ya Gimana cara pake Grimoire gitu Gue udah level 5 nih Gue pengen liat Grimoire nya kayak gimana coy You can spin Grimoire Oh ternyata kita ngespin juga disini coy Oke gue beneran gak tau gimana cara dapetin Grimoire temen-temen Tapi disini gue udah Udah bawa buku sebenernya Kalian liat nih ya Gue udah bawa buku Tapi gue gak ngerti gimana cara pakenya gitu Tapi katanya mesti ngespin dulu Berarti Kayaknya sih kita bakal ke kastil dulu kali ya Coba ke kastil kali ya Kita ke kastil Coba siapa tau Siapa tau disini bisa ngespin gitu Dia gak jawab lagi soalnya Ya sudah lah mungkin lagi sibuk kali Coba kita coba cek dulu disini ya Apakah disini kita bisa ngespin? Amal lu kah gak spinnya? Dungeon level 100 Dungeon level 110 Oke siap GG Gaming 110 guys gila Coba masuk sini bisa gak? Gak bisa dong gak bisa masuk dong Oke Ini masih game belum jadi banget sih Tapi so far so good sih Oh bisa ternyata Oke Grimoire Tower Oke ternyata disini bener ya Spin Nah mantap Spin gue punya 5 ya Jadi disini ada common Firewind Uncommonnya itu water Rare nya itu light Lightning Dark sama time Wow time Legendary For live wind Anti magic Dream dan soul ya Kita coba untuk ngespin oke Water dong Dapetnya uncommon sih Tapi gak mau gue Gak mau Lagi Fire Common anjir Gak mau Gak mau fire Please kasih gue legendary ya Tolong Win 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 bagus nih Tapi win common juga anjir Gak mau Gak mau win lah Gue punya berapa lagi Aduh Gak dapet kayaknya cuy Gue gak tau nih Ini persentasenya berapa Mungkin 0,1 kali legendary ini ya Oh ini ada co Bisa beli spin nih Bisa beli spin Bisa beli 3 spin Bisa beli 10 spin ya Gue punya 1 spin terakhir Gue pake aja Water Oke gak apa-apa Not bad Not bad Water not bad Masuk ke dalam uncommon lah Paling gak lah ya Oke Kalo beli berapa 3 spin Oh beli pake robak Anjir Oke Belinya pake robak Oke siap Oke gue ada lift tower Oke Jadi gue sekarang pake air ya Kita liat kayak gimana oke Oke buku gue berubah coy Buku gue berubah jadi biru ya Gigi sih Detailnya bagus menurut gue ya Karena kita dapet yang water magic Dia dikasih warna biru gitu ya Cuma gue ngerti gimana cara pakenya ini Bener-bener gak ada ini ya Gitu kan Soalnya Gue ngerti temen-temen Jadi ya Ya kayaknya videonya gitu aja sih Gue mencoba satu game ini ya Dia Good So far so good sih Cuman ada Ada yang kurang aja sih Kayak UI nya belum jadi banget Ya ini Belum jadi sih Gue tau Gue tau game belum jadi ya Tapi Paling gak UI nya dirapin lah UI itu kan Gak susah banget sebenernya ya Cuman UI doang gitu loh 10 wizard Sekarang gue disuruh bunuh 10 wizard gitu kan Oke ini Grinding sih Grinding banget sih temen-temen Oke Gue gak bisa nyaranin ke kalian Untuk beli sih Karena ini masih early access ya Jadi Kalau menurut gue Mendingan kalian tunggu dulu Sampai beneran ini gamenya udah rilis Baru kita coba main ya Karena Pasti seru sih Walaupun Walaupun kita Gak kayak Belum bisa pake magic yang gila Gue penasaran gitu Pake magicnya gimana Mungkin nanti Gue bikin konten lagi temen-temen ya Untuk coba showcase Showcase-in semua Kalau bisa ya Kalau bisa ya Ini kan sekarang gue punya water magic Berarti ntar pertama water magic dulu oke Tapi gue Mesti cair tau dulu Ini gimana cara pakenya Karena gue gak ngerti coy Apa mungkin kalian ada yang main Coba komen coy Kalau misalkan kalian ada yang main Oke cuy jadi Gue udah coba tanya-tanya Dan ternyata Cara untuk pake grimoire nya adalah Pencet E dulu ya Kalian mesti Keluarin grimoire dulu ya Jadi sebenernya disini ada tulisan Z nih Ini baru muncul Gue gak tau dari mana Tiba-tiba muncul Ada tulisan Z kayak gini Ini pasti skill sih Gue yakin banget Lalu kita pencet E ya E itu untuk keluarin grimoire kita Nah Kita udah keluarin grimoire kita Baru habis itu kita pake Z Kita coba ya Z Oke bener berarti Bener berarti kata orang ya Katanya pencet E dulu Untuk keluarin grimoire baru Abis itu pencet Z ya Not bad Oke gila damage sakit banget sih Damage sakit banget gila Oke Efeknya sih biasa aja Kalo menurut gue ya Efeknya biasa aja normal sih Not bad lah Pokoknya ya untuk game-game baru gini ya Ini game baru banget sih Secara efeknya oke sih Tadi gue udah sempet liat yang win sama fire Firenya juga Ya walaupun kayak cuma bola Bola kayak yang baru saja kalian liat Cuma warnanya merah aja ya Kalo water kan bolanya kayak gitu tuh Nah kalo Kalo fire ya Bola juga tapi dia Warna merah udah gitu doang Simple sih Tapi Ya not bad lah Ini gue masih level 90 Kayaknya baru bisa pake semua skillnya ya Gila sih Grinding lagi coy Tapi ya Yaudah lah Ntar gue cobalah temen-temen ya Oke kayaknya video kita cukup sampe sini aja Gue akan coba untuk leveling sedikit mungkin Sampai level 30 aja kali ya Nih Sampai level 90 Kelamaan sih karena naikin level Naikin levelnya berat coy Nih Naikin levelnya berat Gue dari tadi main udah berapa 40 menit ada kali Coba level 7 anjir Lama naikin level lama gitu Jadi gue akan coba untuk naikin levelnya Off camera Atau bahkan nanti gue bikin live mungkin Jadi kita coba naikin levelnya pas live aja Mungkin ya Dan nanti malam kita akan live untuk Bloxburg Temen-temen kita akan lanjutin bikin rumah kita Walaupun udah jadi sih sebenernya Ntar kita lihat-lihat rumah kalian aja lah ya Oke temen-temen itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel ini memperkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Tuh Sub indo by broth3rmax